Mas Sandiaga Uno, banyak pihak yang menduga Menteri yang diutus Jokowi untuk membentuk poros baru itu adalah nama Sandiaga Salahudin Uno. Anda membenarkan hal tersebut, Mas Sandi? Ini yang perlu saya garis bawah, tidak pernah ada tugas dari Bapak Presiden ini. Kan saya Menteri, tugasnya itu ya menjalankan tugas fungsi sesuai dengan arahan dari Presiden. Dan tugas saya di P3 adalah sebagai Babilu. Dan Babilu Nasional ini bertugas untuk memastikan pemenangan Pilpres, Pilek, dan Pilkada, Mas Sandiaga. Tapi pernah tidak ada wacana ataupun rencana untuk bertemulah antara P3, Demokrat, dan PKS? Saya sudah menyampaikan berulang-ulang kali di TV One paling sering sih. Karena saya paling sering menonton TV One. Bahwa komunikasi dan silaturahim politik ini, apalagi dalam menyikapi dinamika, banyak yang bilang dracol. Kalau dracol kan drama Korea, kalau dracol ini drama koalisi. Drapol, drama politik. Jadi ini harus kita perluas silaturahim. Karena silaturahim ini akan tentunya insya Allah membawa rejeki dan memperpanjang umur kita. Jadi dalam rangka bingga silaturahim, saya selalu membuka peluang untuk bertemu, berdiskusi, dan tentunya mencari sinergi untuk membangun negeri. Bukan hanya dengan PKS dan Demokrat saja, tapi juga sama seluruh pihak, sama PKB juga, sama partai-partai lainnya. Juga kami lakukan dalam bingkai tentunya kekeluargaan dan kesahabatan. Mas Sandi, dinamikanya sangat cair sekali. Tapi opsi masih terbuka tidak, Mas? Untuk koalisi P3, kemudian PKS, dan juga Demokrat. Opsi tersebut tentunya harus dibicarakan di level pimpinan dan harus ada landasannya. Karena P3 ini partai yang taat asas, Mas Andro. Kita bergerak ini ada landasan rapimnas. Tanpa ada landasan rapimnas, tanpa ada ketaatan terhadap asas, Ini tentunya kita harus kembali kepada apa yang sudah disepakati oleh seluruh DPW P3 daerah dan juga pimpinan pusat untuk mengacu kepada kesepakatan perjanjian kerjasama.